Pemirsa Terpidana, kasus pembunuhan Vina dan Eki Sudirman mencabut pihak kuasa hukum yang ditunjuk Polda, Jawa Barat. Pencabutan kuasa hukum itu disebut atas keinginannya sendiri. Setelah mencabut kuasa hukumnya dari pihak pengacara yang ditunjuk Polda, Jawa Barat, Sudirman meminta pihak peradi untuk menjadi penasihat hukum. Mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Priyalianti mengatakan sebanyak 150 pengacara akan mendampingi Sudirman. Menurut Titin, sejak didampingi kuasa hukum yang ditunjuk Polda, Jawa Barat, keluarga susah menemui Sudirman dan kesulitan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Titin mengatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengajukan agar Sudirman dikembalikan ke lapas kelas 1 Kesambi, Cerebon dan mengajukan peninjauan kembali. Pada tanggal 22, sekitar sebelum kita pulang itu, dia mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda, Jawa Barat. Ditulis tangan ya Bu? Ditulis tangan. Ditulis tangan. Dia ingin memilih sendiri pengacaranya, tetapi tidak mau ditunjuk atau diarahkan oleh yang sudah diarahkan oleh Polda, Jawa Barat. Akhirnya berdasarkan tulisan tangan itu dan orang tuanya juga, kakaknya mendukung. Akhirnya setelah keluar dari lapas banjir, saya langsung melaporkan hal ini bersama tim Pradi yang ikut serta berkomunikasi dengan Pak Jutek. Waktu itu Pak Jutek posisinya juga sudah ada di Jakarta. Terima kasih.